Jangan marilah kita sambut pembicara kita, Bapak Hariyadi, Director of Transmission and System Planning PT PLN Persero. Dan juga kita sambut interviewer kita pada leadership roundtable kali ini, Bapak Meta Dharmasa Putra, Co-Founder and Chief Executive Officer Katadata Indonesia. Untuk itu langsung saja kita saksikan bersama. Selamat sore rekan-rekan semua. Masih semangat dan tidak ngantuk harusnya. Masih ready untuk diskusi selanjutnya ya. Selamat sore juga Pak Hariyadi. Kita akan berbincang ini sesi terakhir yang kita khususkan untuk membicarakan satu topik yang sebetulnya selalu menjadi perbincangan hangat, menjadi perdebatan dan tentu juga tidak mudah diselesaikan oleh pemerintah manapun termasuk pemerintah baru yang akan mulai menjabat Oktober mendatang. Karena itu kita akan bicarakan satu topik penting tentang transisi energi yang dilakukan oleh PLN. Karena kita semua tentu tidak bisa hidup tanpa listrik. Tadi pagi Pak sesi pertama sudah dibilang bahwa tahun 2000 berapa tuh kita pernah listrik cuma mati tiga hari sudah kelabakan semua Pak. 2019 ya. Jadi hajat hidup orang banyak ini sangat tergantung kepada Pak Hariyadi juga ini Pak. Jadi tolong kami diamankan Pak 270 juta penduduk Indonesia. Nah di sisi lain PLN juga salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang dihadapkan pada isu yang tidak mudah tentang climate change dan lain-lain. Dan memang pada akhir 2022 Indonesia menetapkan target penurunan emisi karbon yang tidak kecil tentu. Penurunan emisi gas rumah kaca ini ditargetkan 31,89% atau 32% dengan kemampuan sendiri. Dan 43% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Jadi tidak terlalu lama lagi. Sebetulnya relatif mungkin cuma 6 tahun Pak. Ini salah satu tantangannya dan untuk mencapai target ambisius itu untuk menekan emisi diperlukan kontribusi yang sangat besar dari ketanaga listrikan. Nah di sini tentu PLN mengambil peran yang sangat penting. Salah satu yang disorot adalah pembangkit listrik yang dimiliki itu masih banyak berbahan bakar kepada bahan bakar fosil. Terutama batu bara. Nah kita akan melihat apakah pembangkit energi baru itu apa energi baru dan terbarukan akan mampu mengisi dan menggantikan energi fosil. Sehingga kita bisa mencapai penurunan target emisi itu. Kemudian PLN juga punya berbagai target untuk penurunan emisi karbon dengan berbagai program yang saya kira kita ingin dengar langsung. Dari Bapak apa saja itu dan kemudian bagaimana tahapannya. Tentu tidak akan ringan gitu. Nah saya langsung kepada pertanyaan pertama Pak. Mungkin bisa dijelaskan sekilas dulu Pak agenda-agenda utama PLN dalam transisi energi untuk menjawab tantangan itu. Karena ini semua orang menunggu. Kira-kira PLN bergerak ke arah mana dan kita akan mencapai target itu atau tidak. Optimis atau tidak. Silahkan Pak Haryadi. Pak Haryadi adalah Direktur Transmisi dan Perencanaan dan Perencanaan Sistem PLN Pak. Jadi ini perencanaan semua ada di kepalanya Pak Haryadi. Silahkan Pak Haryadi. Terima kasih Pak Meta. Pertama-tama terima kasih dulu atas sempatan untuk sharing yang diberikan pada sore hari ini. Nah terkait dengan transisi energi ini adalah satu kebijakan PLN yang kita sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah sebenarnya. Cukup jelas atau kurang keras? Kurang keras mungkin agak majuan Pak. Agak maju ya. Atau ininya didekatkan. Ya. Jadi seperti kita ketahui di... Sudah lebih berdua Pak. 2016 itu pemerintah kita kan sudah meneratangani Paris Agreement. Dimana salah satunya adalah kita berkomitmen untuk menurunkan emisi. Yang pada saat itu masih 29 persen di tahun 2030. Dan kita PLN pada COP tahun 2000... COP ke-26 di tahun 2021 itu di Glasgow saat itu. Sudah me-launching sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah. Nah itu adalah roadmap untuk net zero emission tahun 2060. di mana yang kemudian kita mengajaukan perubahan perubahan RUPTL. perubahan RUPTL itu adalah rencana umum penyediaan tenaga listrik. Nah pada saat itu kita melaunching yang kita namakan The Greenish RUPTL 2021-2030. di mana di sana kita melakukan perubahan berbagai macam usaha yang pertama adalah bagaimana kita meng-delete sekitar 13,3 gigawatt rencana PLTU yang akan dibangun. Kita tidak lagi berkomitmen untuk membangun PLTU yang baru kecuali yang sedang berjalan. Kita juga membatalkan satu PLTU yang sekitar 1,3 gigawatt. Kemudian membangun pembangkit-pembangkit renewables yang baru sekitar 20,9 gigawatt. Dan dari upaya ini itu paling tidak kita meng-avoidan sekitar 3,7 miliar ton CO2 emission. Itu komitmen kita yang pertama di dalam kita meletakkan dasar dari supporting terhadap transisi energi. Tentunya langkah-langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti. Nah, di tahun 2022 bersamaan dengan adanya konferensasi G20 saat itu, kami sebagai counterpart dari pemerintah di dalam berkomunikasi juga terlibat dengan JETI, Just Energy Transition Partnership, di mana pada saat itu kita bersama-sama kemudian melakukan analisa. Jadi ada beberapa tim di sana dan kami masuk di dalam tim teknis dan juga tim komersial untuk menyiapkan yang kita namakan CIPP, Comprehensive Investment Policy and Plan, yang saat ini sudah dipublish dan dalam tahap untuk implementasi dan kami masih mengawal. Jadi agenda kita adalah bagaimana mengawal apa-apa tadi yang sudah kita komitmenkan dan kemudian dalam jangka pendek yang bersama dengan dunia internasional tadi adalah mengawal CIPP. Itu mungkin gambaran awal sebelumnya kita bicara lebih detail. Jadi sebetulnya sudah ada sejumlah langkah dan rencana yang cukup sistematis untuk menurunkan emisi gas karbon Pak ya. Nah, kemudian tadi sudah disebut juga, ada yang namanya, orang sering menyebut adalah JETI tadi, Just Energy Transition Partnership, di mana sejumlah negara menyediakan dana senilai kalau tidak salah 20 miliar dolar untuk Indonesia bisa melakukan transisi energi dan tentu PLN dalam hal ini diharapkan bisa memanfaatkan dana itu. Nah, apa sebetulnya yang direncanakan oleh PLN untuk bisa memanfaatkan dana itu Pak? Dan sejauh mana dana itu sekarang bisa atau tidak akan digunakan oleh PLN sendiri? Pada dasarnya tadi yang kami sampaikan itu CIPP tadi, Comprehensive Impact Policy and Planning, itu sebagian besar adalah proyek-proyek yang ada di dalam RUPTL, yang kita prioritisasikan. Karena sebenarnya biaya untuk melakukan transisi energi itu lebih dari 20 miliar dolar. Nah, namun karena adanya dana yang memang dikomitmen oleh dunia internasional untuk bisa kita gunakan sebesar 20 miliar dolar, di mana diantaranya adalah 10 miliar dolar itu berupa public financing dan yang public loan ya, yang artinya lebih banyak dari negara, dari ADB atau World Bank sebagai development bank. Dan 10 miliar dolarnya adalah komersial loan. Ini nantinya akan dipul di dalam country platform yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita akan saat ini sudah membentuk yang dinamakan rumah bersama dengan Kementerian-Kementerian, yang coba membumikan atau mencoba mengimplementasikan proyek-proyek dari CIPP ini mana saja yang bisa diprioritaskan dengan dana yang masuk. Nah, ini yang sedang berjalan saat ini. Kita menyisir proyek-proyek yang kira-kira menarik untuk didanai oleh para pemberi dana tadi yang dilewatkan country platform tadi. Dan ini CIPP ini sekarang sudah dalam tahap mana Pak? Sudah ada road map-nya kah? Atau kah bagaimana tahapannya? CIPP itu sudah ada list-nya, list proyeknya sudah ada. Nah, kita sedang memproses beberapa dalam proses persiapan untuk tender yang kemudian nanti dilainkan dengan dana yang masuk di country platform tadi. Jadi, peserta dari tender-tender energi terbarukan ini itu boleh memilih sebenarnya apakah dia akan mengambil pembiayaan dari country platform tadi atau mereka membawa pembiayaan sendiri. Nah, tentunya mana yang lebih menarik bagi mereka itu yang akan dipakai. Dan belum tentu, tadi karena adanya mix dari dana di country platform itu 10 bilion adalah komersial loan, tentunya pasti juga bukan dana yang murah ya. Artinya bisa saja para peserta tender ini membawa pembiayaan yang sendiri yang lebih murah. Dan bisa saja mereka tidak menggunakan dana JEP ini secara langsung. Jadi, sebetulnya bahwa ada dana-dana yang bisa dipertimbangkan untuk kemudian digunakan di dalam program-program ini. Tadi juga Bapak sebutkan kan sebetulnya ketika perusahaan-perusahaan mau melakukan transisi energi, ini kan sumber-sumber financing yang membantu itu juga beragam Pak. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang menggunakan sejumlah syarat yang ketat, ada yang tidak. Mungkin dikasih elaborasi sedikit Pak. Pendanaan seperti apa yang sebetulnya tersedia? Tadi pada waktu kita ngobrol sempat Bapak singgung ada transisi financing, tapi ada green financing juga. Bagaimana sebetulnya sumber pendanaan ini sekarang Pak? Memang yang menarik pada saat awal kita diskusi dengan JEP khususnya, umumnya JEP ini membawa G-Funds Pak. G-Funds itu adalah Global Alliance for Net Zero Emission. Jadi adalah sekumpulan bank-bank yang siap untuk membiayai transisi energi. di mana mereka pada saat itu hanya mengenal yang namanya green financing. Green financing adalah satu skema pembiayaan di mana hanya akan membiayai satu upaya-upaya pembangunan renewable energy. Tetapi bukan terhadap pembangkit-pembangkit yang non-konvensional seperti kool ataupun gas. Nah, namun kan ada beberapa inisiatif sebenarnya walaupun tidak langsung ke renewable energy, tetapi dia bisa menurunkan emisi. Misalkan kita melakukan efisiensi di pembangkit kool, menggunakan teknologi yang lebih bersih dari pembangkit kool. Kita melakukan perubahan dari pembangunan kool menjadi pembangunan gas. Nah, walaupun ini terjadi penurunan emisi dari kegiatan ini, pada saat itu belum tersedia yang namanya transition financing. Nah, sehingga pada saat itu kita mengemukakan bahwa untuk kita mencapai net zero emission itu tidak mungkin kita langsung loncat menggunakan renewable secara langsung. Karena renewables ini ada dua jenis. Yang pertama adalah renewable yang base loader, seperti PLTA maupun geotermal. Yang kedua adalah variable renewable energy, yaitu PLTS dan juga PLTB, BAYU. Nah, untuk yang PLTS dan BAYU mungkin bisa dibangun secara cepat, yaitu mungkin tiga, dua, atau bahkan bisa sampai dua tahun. Namun yang masalahnya adalah dia bukan from energy. Dia adalah energi yang hanya tersedia, misalnya kayak PLTS hanya siang hari, dan juga ada intermentensi. Nah, kemudian kalau PLTB sepanjang hari namun juga angin bisa, angin-anginan gitu ya, apalagi di negara tropis. Kalau di negara subtropis agak stabil. Nah, itu bisa dibangun dua, tiga tahun, tetapi masalahnya tadi. Yang kedua adalah yang base loader, PLTA dan geotermal. Nah, dari pengalaman kami membangun PLTA dan geotermal, itu rata-rata tujuh sampai sepuluh tahun. Nah, sehingga ada nanti gap yang perlu diisi adalah ketika kita membutuhkan energi dalam skala jangka menengah, yaitu lima tahun. Kita sudah berkomitmen tadi, di 2021 tidak akan membangun lagi PLTU. PLTU yang ada mungkin akan terutilize dalam waktu, kami perkirakan mungkin dalam tiga tahun ke depan, walaupun saat ini kita punya oversupply, itu akan habis. Kan kami harus isi. Nah, mau gak mau kan harus dengan gas. Nah, gas ini kalau tidak ada pembiayaan kan sulit, kan? Makanya itu yang kita sampaikan bahwa kami butuh adanya transisi, transisi, yaitu gas. Dan ini butuh transition financing. Nah, saat ini beberapa bank, khususnya di Asia itu sudah mulai melihat kemungkinan ini. Dan dari pembicaraan terakhir, beberapa bank sudah kelihatannya akan mau membiayai transition financing ini, yang tetap dibuat story-nya. Jadi, story-nya itu tetap, ini hanya transisi, ujungnya harus tetap. Misalkan, kalau PLT gas harus dengan hidrogen, misalkan di ujung ceritanya. Nah, mereka baru bersedia membiayai. Jadi, sudah ada solusi lah. Boleh disebut mungkin, Pak, bank-bank mana saja yang sudah bersedia memberikan transition financing itu? Mungkin saya belum bisa bicara di sini, mungkin dalam lebih baik nanti kita lebih komitmen bank mana yang bisa. Karena belum dapat izin saya untuk bicara dari bank yang bersangkutan. Oke, tapi saya kira ini isu yang menarik. Karena isu yang saya dengar juga ketika di forum kemarin ada ASEAN Summit, ada forum sebelumnya ASEAN Bank. Satu sesi waktu itu dibahas, Pak, tentang financing untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan transition energy. Saya ingat waktu itu salah satu pembicaranya ada dari Indika yang komit bahwa pendapatan dia mungkin 50% tahun 2025, kalau tidak salah, sudah dari non-fosil. Kemudian juga dari April Group, akan energinya, kalau tidak salah, 80 atau 90% akan dari renewable. Nah, pertanyaannya adalah ketika perusahaan-perusahaan ini akan melakukan transition energy, kan dia butuh financing. Nah, sementara sumber financingnya kalau bank begitu strik hanya mau membiayai perusahaan yang clean, karbon gitu, yang green. Nah, bagaimana kemudian sumber financing ini bisa mendorong terjadinya transition energy, kan Pak? Jadi yang tadi Bapak sampaikan, saya kira mesej yang sangat penting, bagaimana mungkin ekosistem kita nanti mendorong munculnya transition financing, termasuk dari perbankan, Pak ya. Dan mudah-mudahan mungkin kalangan perbankan di sini pun bisa mendiskusikan lebih jauh tentang transition financing tadi. Tadi Bapak sebutkan juga bahwa salah satu yang akan digencarkan adalah pembangkit listrik berbahan bakar gas, itu Pak ya, yang akan di, sebagai transisi. Nah, planningnya bagaimana, Pak? Rencananya di PLN sendiri? Pak ya, Pak ya, Pak ya. JETB, bahwa kita akan menggulirkan yang namanya Accelerated Renewable Development sampai dengan 2040, kita akan membangun tambahan sekitar 60 gigawatt renewables, di mana ini adalah 75 persen dari total pembangunan, dan 25 persennya adalah gas. Artinya kita akan membangun 20 gigawatt pembangkit gas sebagai penyeimbang dari renewables yang 75 persen tadi. Kenapa tetap harus ada pembangkit gas di sini? Karena kita tetap harus, seperti kita ketahui, karena di dalam 60 gigawatt tadi, itu terdapat 28 gigawatt VRE, variable renewable energy, yang merupakan pembangkit yang unfilm, yang punya intermitensi, yang bisa hilang suatu saat. Sambil menunggu pembangunan yang 32 gigawatt base loader air dan PLTA, maka di masa transisinya itu harus ada yang mengisi, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak bisa bayangkan, kalau Bapak punya PLTS di rumah, itu kalau tidak konek ke PLN, kalau tiba-tiba mataharinya ketutup awan, itu kan langsung gelap. Nah itu makanya harus konek ke PLN dan PLN harus siap mensupply. Nah yang siap mensupply pada saat hilang, hilang itu kan bisa tiba-tiba, dan bisa kembali juga tiba-tiba ketika awannya hilang. Nah itu hanyalah pembangkit-pembangkit yang cukup cepat. Nah pembangkitnya yang cukup cepat itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah PLTA, karena PLTA tinggal buka pintu air, yang kedua adalah pembangkit gas. Yang tinggal masukkan gas ke dalam combustor, dan dia langsung terbakar. Kalau batu bara itu harus masak air dulu, Pak. Boiler. Jadi dia nggak bisa ngejar cepat. Makanya pembangkit gas itu menjadi penting untuk dibangun, selain tadi 75 persen adalah renewables, 25 persennya harus kita bangun pembangkit gas. Jadi kalau dari planningnya, Pak, jadi untuk tambahan nanti gaya sekitar 60 gigawatt ya, Pak. Di 2040 itu renewables, sampai tambah lagi 20. Ya, di 2040 ya, tambahannya itu, sekitar 75 persen dari renewable energy nantinya, sementara 25 persennya dari gas. Sisanya yang existing kan masih menggunakan batu bara dan lain-lain. Dan itu akan terus menurun, sampai tidak ada begitu. Nah, dengan step seperti itu, itu PLN sendiri kan yakin akan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Tapi mungkin kan tidak hanya PLN, Pak. Mungkin butuh juga kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Apa rencana atau mungkin rencana kolaborasi-kolaborasi PLN dengan stakeholder yang lain, Pak? Mungkin ada plan-plan tertentu di situ? Yang pertama tadi, kita sudah punya kolaborasi dengan JETP ya, yang pertama tadi. Di mana di dalamnya ada beberapa institusi, seperti International Energy Agency, itu mereka bisa membantu dalam aspek teknis. Kemudian ada institusi-institusi finansial yang membantu dari sisi aspek pendanaan tadi yang sudah dikomitmen dalam bentuk 20 bilion dolar tadi yang nanti lewat country platform. Dan kita juga sudah melakukan beberapa pendekatan kepada teknologi provider, Pak. Karena beberapa transisi energi ini juga membutuhkan perubahan-perubahan dari teknologi tadi, seperti teknologi PLTS, teknologi BAYU. Kemudian juga ada nanti ke depan kita harus manfaatkan CCS mungkin. Karena kelihatannya sayang juga kita punya resources batu bara cukup besar yang kemudian tidak kita manfaatkan gitu. Kalau seluruh PLTU harus mati gitu kan, batu bara kita mau dikemanakan. Jika mungkin kita berharap suatu saat teknologi CCS ini sudah murah dan kita bisa manfaatkan, walaupun kita menggunakan PLTU, itu bisa kita tangkap, kita capture, dan kita storage. Nah, itu juga tentunya butuh teknologi provider. Dan kami saat ini sudah menjalin kerjasama, kemudian melakukan beberapa piloting project. proyek, studi, seperti untuk co-firing hidrogen, itu juga kita sudah lakukan uji coba. Karena gas nanti pada ujungnya akan menggunakan hidrogen. Kemudian kita juga melakukan co-firing amoniak di beberapa PLTU, kita uji coba. Jadi ada pilihan nanti di PLTU itu selain menggunakan CCS tadi, juga kemungkinan menggunakan amoniak. Jadi kerjasama-kerjasama, kolaborasi itu sudah kita lakukan. Oke, kemudian Pak, ini karena waktu juga. Ada pertanyaan yang pasti penting juga, orang sekarang membicarakan semua tentang kendaraan listrik. Termasuk debat cawapres ya Pak. Salah satu topik hangat tentang elektrik vehicle, bateri, dan sebagainya. Nah, PLN kan tentu ada di dalam juga PED itu. Apa rencana PLN dari sudah sampai mana sekarang, dera PLN dalam menyambut datangnya era baru kendaraan listrik seperti itu Pak? Kendaraan listrik ini adalah satu keniscayaan di kemudian hari ya. Nah, ini adalah juga merupakan salah satu inisiatif yang menjadi salah satu kunci untuk PLN bisa survive ke depan. Yang pertama di sisi EV, kita diminta menjadi satu lead, terutama terkait dengan standarisasi dan juga pembangunan ekosistem dari EV. Standarisasi ini maksudnya adalah standarisasi dari EV charging. Nah, jadi untuk standarisasi EV charging, PLN sudah mengumpulkan seluruh provider khususnya EV charging. Bagaimana EV charging ini distandarisir sehingga jangan nanti mobil yang ada di Indonesia itu EV charging-nya bermacam-macam. Nah, kemudian di EV charging itu harus ada tiga jenis kabel atau empat jenis kabel yang berbeda. Nah, kita harapkan itu cuma satu. Dan itu kita sudah lead untuk dilakukannya standarisasi EV charging. Nah, di sisi EV charging ini juga sudah kita untuk membuat ekosistem ini berkembang. Nah, kita sudah membangun 622 EV charging di tempat-tempat yang strategis di Indonesia. Dan 391 itu di Jawa, Pak. Karena di Jawa populasinya sudah cukup meningkat, cukup tajam. Sehingga kita harapkan orang semakin berminat untuk menggunakan EV. dan tidak takut kalau ingin keluar kota. Dan walaupun kita ketahui saat ini mobil-mobil EV itu makin jauh jarak jangkaunya. Dulu satu kali charging penuh 200 kilo. Sekarang sudah ada mungkin yang 400 kilometer. Tapi biar bagaimanapun kan kadang orang tetap aja khawatir gitu. Tiba-tiba drop baterainya atau seperti apa. Kita fasilitasi untuk pembangunan SPKLU sampai 622 tadi sampai saat ini. Dan kita akan bertambah terus-menerus. Dan beberapa kegiatan di sisi bisnis prosesnya juga sudah kita buka partnership. Jadi kalau di SPBU kita mengenal ada SPBU 31, 34 gitu ya. Nah ini juga nanti kita sudah membuat untuk EV charging. Ada kerjasama kalau ada bisnismen yang mau terlibat di bisnis EV charging. Bisa bekerjasama dengan kami untuk membangun EV charging bersama. Nah itu adalah upaya PLN untuk menggiatkan komunitas atau ekosistem dari EV. Saya kira menarik Pak. Sesi satu-satunya yang menawarkan opportunity bisnis Pak. Jadi untuk yang ada di sini bisa yang mau berbisnis EV charging. Biasanya ada SPBU 31 gitu Pak ya. Nah ini nanti ada juga bisa hubungi Pak Hari Adi Pak ya. Ada direktur retail Pak. Ada direktur retail. Tapi ini opportunity yang menarik tentu buat PLN juga akan terus tumbuh Pak ya. Dengan elektrifikal yang makin berkembang. Satu lagi Pak yang tren yang juga akan berkembang adalah tentang karbon. Nah bagaimana PLN memanfaatkan adanya soal karbon ini, tren karbon ini? Nah terkait dengan karbon itu saat ini kan sudah ada pasar karbon ya Pak. Di IDX itu sudah dibuka pasar karbon. Dan di sisi PLN sendiri kita sudah memasukkan sekitar 1 juta karbon kredit yang sudah bisa ditransaksikan. Yang kita ambil dari pembangkit gas mora karang. Jadi ada, kita akan menambah tambahan lagi untuk bisa dipasarkan jumlah karbon kredit ini. Tapi memang ini masih membutuhkan satu insentif tambahan. Ya artinya pasar karbon ini kelihatannya masih belum bergerak secara menarik di bursa pasar karbon mungkin karena masih belum adanya insentif-insentif tambahan bahwa orang mungkin wajib atau seperti apa untuk bisa membeli karbon di dalam kegiatan usahanya. Seperti misalkan pajak karbon belum ada dan sebagainya. Nah mungkin kalau itu sudah ada mungkin orang akan bisa memilih kan. Apakah bayar pajak ataukah beli karbon kredit di bursa karbon. Oke Pak. Ini karena waktunya habis saya cuma minta satu closing statement dari Bapak atau penutup. Karena ini semua sesi dari pagi sampai sore ini memang akan di follow up dengan forum-forum yang lebih spesifik per sektor. Kemudian kita akan rumuskan menjadi policy brief atau policy recommendation untuk pemerintahan baru. Nah mungkin yang penting pesan Bapak sampaikan untuk juga dipikirkan oleh pemerintahan baru nanti dalam kaitan dengan transisi energi. Apa Pak yang paling penting? Mungkin ada satu atau dua poin? Yang pertama adalah transisi energi ini tentunya harus dikaitkan dalam kerangka bagaimana kita men-trade off yang kita namakan trilema energi Pak. Jadi trilema energi itu adalah tiga aspek. Yang pertama adalah environment sustainability, ada energi security, dan energi affordability. Di dalam menjalankan transisi energi, ketiga hal ini perlu di-trade off. Kita tidak bisa hanya mencapai green, tetapi kemudian kondisi security dari energinya tidak terpenuhi. Karena adanya misalkan intermitensi yang, aspek-aspek teknis yang tidak termitigasi. Dan kemudian yang paling sangat krusial adalah nanti affordability. Karena di sini transisi energi ini mau gak mau akan membawa biaya. Yang tentunya ini perlu kolaborasi bersama. Bagaimana affordability dari masyarakat, affordability dari finansial negara itu juga bisa selaras dengan target-target transisi energi yang ada. Jadi keterlibatan semua pihak, termasuk juga masyarakat dalam hal ini untuk aware terhadap transisi energi ini, itu akan menjadi penting. Dan itu mungkin yang kami harapkan bahwa mari kita bersama, termasuk PLN, bisa mensupport seluruh program kerja pemerintah terkait dengan transisi energi ini. Dan kita membiayai bersama terhadap biaya dari transisi energi. Oke, saya kira tadi disebutkan bahwa energi transisi itu akan membutuhkan atau akan memunculkan cost ya Pak ya? Harus dibiayai bahwa energi yang lebih bersih harus ada pengorbanan biayanya. Saya jadi ingat istilah greenflation Pak kemarin yang sempat rame juga gitu. Nah tapi apapun itu saya kira ini menjadi sebuah kesimpulan yang menarik dari sesi pertama dan sesi terakhir. Ada satu kesamaan bahwa transisi energi itu tentu menjadi sebuah keniscayaan, tapi tentu juga tidak bisa dilakukan dengan seperti membalik telapak tangan. Kita ingin instan dan kemudian semuanya seolah-olah didikotomikan antara fosil, energi dan juga renewable energy. Pada akhirnya kita membutuhkan sebuah tahapan, sebuah proses karena dibutuhkan ketahanan energi, kecukupan energi, tapi juga kita membutuhkan sebuah energi baru yang lebih bersih demi bumi kita yang lebih sehat. Saya kira PLN tadi sudah disampaikan punya rangkaian program, rangkaian rencana, tapi ini semua tentu kembali kepada apakah ini bisa dilakukan secara terencana dan juga tentunya secara baik ya Pak ya. Berdasarkan plan yang memang sekali lagi tidak mudah tapi harus kita lakukan. Saya kira ini menjadi sesi penutup dari ID 2024. Terima kasih kepada Pak Haryadi atas waktunya ini tidak cukup banyak, tapi poin-poin yang tadi bisa kita ambil hikmahnya dan kita akan coba follow up menjadi sebuah usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan baru. Terima kasih Pak Haryadi atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih Pak Haryadi atas waktunya. untuk sesi diskusi penutup dalam acara ID Kata Data 2024. Terima kasih untuk Pak Haryadi dan juga terima kasih Pak Meta dipersilakan untuk kembali ke kursi yang telah disediakan. Salam sehat, sukses terus untuk Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat sore.